Nah, sebenarnya malnutrisi dan kurang gizi ini hal yang berbeda loh. Memang sering dikaitkan bersama-sama. Tapi sebenarnya malnutrisi ini mengacu baik itu kurang maupun kelebihan gizi. Halo Dr. Raisa, seperti biasa sebelum mulai perkenalkan diri dulu yuk dok. Halo, nama saya Dr. Raisa Etwina Juanda, spesialis gizi klinik. Saat ini saya berpraktek di Rumah Sakit Pondok Indah Puri Indah. Oke dok, pertanyaan pertama. Dok, sebenarnya malnutrisi dan kurang gizi itu sama atau beda ya? Nah, sebenarnya malnutrisi dan kurang gizi ini hal yang berbeda loh. Memang sering dikaitkan bersama-sama. Tapi sebenarnya malnutrisi ini mengacu baik itu kurang maupun kelebihan gizi. Jadi bukan hanya kurang gizi saja nih untuk istilah malnutrisi sendiri. Sedangkan kalau kurang gizi itu biasanya kita bagi lagi. Biasanya jadi gizi kurang ataupun gizi buruk. Jadi sebenarnya ini dua hal yang berbeda ya. Ya, jadi malnutrisi ini bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor. Salah satu diantaranya adalah ketidaksepatan asupan pola makan. Tapi bisa juga dari faktor yang lain. Seperti misalnya ada penyakit tertentu, misalnya infeksi, atau penyakit genetik, atau dan lain sebagainya. Jadi sebaiknya tetap diperiksa dulu nih. Pertanyaan selanjutnya, kita bisa tahu kalau kita malnutrisi itu dari mana ya dok? Apakah kalau badan kurus tandanya malnutrisi? Ya, jadi tanda kurus ini bukan berarti pasti orang tersebut malnutrisi. Seperti yang dijelaskan tadi, malnutrisi ini bisa kedua hal. Baik itu kurang gizi atau kurang nutrisi, bisa juga dengan kelebihan nutrisi. Jadi kita lihat dulu nih tipe malnutrisinya yang mana. Kalau memang malnutrisinya ini disebabkan karena kurang gizi, biasanya ini ada kekurangan protein, kekurangan kalori, dan kekurangan saat gizi baik pakro maupun mikronutrien. Nah biasanya gejalanya berbeda, selain penampakannya kurus, biasanya ada gejala lainnya juga. Seperti misalnya rambut sering rontok, mata cekung, perut buncit, adanya edema atau pembengkakan pada bagian tubuh tertentu. Dan juga dari sisi mental biasanya jadi sulit berpikir, sulit fokus, wajahnya juga pucat. Sedangkan kalau malnutrisi yang kelebihan gizi, biasanya ini dikaitkan dengan obesitas atau kelebihan berat badan. Dan ditandai dengan kelebihan dari sel lemak. Baik dok, sebelum kita lanjut ke pertanyaan lain, boleh dong pesan sponsornya dulu. Halo viewers, RS Ponok Indah. Jangan lupa like video ini ya, dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video terbaru. Dok, sebenarnya superfood itu baik dikonsumsi untuk penderitaan malnutrisi gak ya? Nah kita harus ketahui dulu nih, sebenarnya superfood itu apa sih? Sebenarnya istilah superfood ini dikaitkan dengan makanan yang tinggi saat gizi tertentu. Seperti misalnya tinggi antioksidan, tinggi vitamin, tinggi mineral. Tapi tidak semua superfood ini dibutuhkan untuk orang-orang yang malnutrisi. Jadi, pola makan yang tepat adalah pola makan dengan prinsip diet gizi seimbang ya. Tetap lengkapi nutrisi harian Anda dengan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Dok, jadi jika sudah malnutrisi, sebaiknya apa ya yang dilakukan? Jadi, sebaiknya Anda memeriksakan diri dulu ke dokter nih, untuk dicari tahu penyebab malnutrisinya itu apa, biar bisa ditangani dengan tepat. Dan dari sisi pola makan, sebaiknya perhatikan kecukupan makanan. Dengan mengikuti prinsip diet gizi seimbang, penuhi kebutuhan saat gizi makro maupun mikronutrien, dan juga penuhi kebutuhan saat gizi khusus, sutrisi spesifik seperti misalnya tadi. Kurang saat gizi, kita akan memberikan saat gizi. Kekurangan vitamin tertentu, kita akan menambahkan vitamin tersebut. Dan juga jangan lupa cukupi kebutuhan cairan harian. Dok, apabila seseorang menderita undernutrition atau overnutrition, apakah cara penanggulangannya sama? Ya, tentunya cara penanggulangannya akan berbeda sesuai dengan kondisi tubuh yang dialami. Jadi, kalau undernutrition, kita harus cari tahu dulu penyebabnya apa, dan nanti terapi nutrisi yang diberikan akan disesuaikan. Dan kalau overnutrition, biasanya ini disebabkan oleh karena kelebihan sel lemak di dalam tubuh. Jadi, asupan nutrisinya pun nanti akan disesuaikan. Oke dok, untuk pertanyaan yang terakhir, sebenarnya siapa sih yang bisa terkenan malnutrisi? Ya, jadi malnutrisi ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja. Dan juga dari berbagai usia, baik itu dari bayi, anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Jadi, sebaiknya kita aware terhadap malnutrisi ini ya. Baik dok, sebelum sesi kita selesai, ada pesan nggak untuk viewers di rumah? Ya, jadi untuk para viewers nih, sebaiknya jangan self-diagnose ya, atau jangan mendiagnose diri sendiri. Sebaiknya tetap percayakan ke dokter masing-masing. Karena malnutrisi ini kalau tidak segera mungkin ditangani, akan menimbulkan komplikasi kesehatan yang serius. Next ya, kita mau bahas apa nih? Sepertinya panduan tentang diet yang tepat seru juga ya. Kalau ada ide dari kalian, silahkan tulis di kolom komen ya. Salam sehat, dadah!